Diketahui sebelumnya, IKT Kota Jayapura telah menggelar jalan santai dan bakti sosial dalam rangka memperingati Hari Pungtiku, sekaligus memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan diwarnai dengan berbagai lomba antara lain gawang mini, bola voli, catur, sepak takraw, mobile legend, bulu tangkis, dan berbagai lomba lainnya. Kegiatan ini ditutup dengan closing seremoni pada Sabtu 17 Agustus 2024 bertempat di Gedung Tongkonaan, Kota Raja. Dikua Ture Simangak, langgan olona puang matua, totu mampata, belana pandaranana, tonton payan lakotitama solanasang, antama adin rampo marampak, langketa rampak, onganan santorayanu indek tondok cendrawasi, Papua Tungka Sangana. Closing seremoni ini turut dihadiri Ketua IKT Kota Jayapura, para tua-tua toko adat, dan masyarakat teraja dari berbagai kerukunan. Ketua Panitia Martin Lucas berharap dengan adanya kegiatan ini, kiranya dapat meningkatkan kebersamaan sesama warga Toraja. Kabupaten yang juga mengambil bagian dalam kegiatan di tempat ini. Sekali lagi kami atas nama Panitia menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya, karena telah ikut mensukseskan kegiatan putpong tiku yang diselenggarakan oleh IKT Kota bersama dengan pemuda IKT Kota Jayapura. Mulai dari pembentukan Panitia, di mana Panitia ini dibentuk pada tanggal 9 Mei tahun 2024. Dibentuk pada tanggal 9 Mei bertempat di gedung Tongkonan, dan kami Panitia hanya punya waktu kurang lebih satu setengah bulan. Ia juga berharap semoga ke depannya ada perayaan seperti ini, dan berharap antusias masyarakat lebih tinggi lagi, sehingga ke depannya kebersamaan di wadah IKT akan lebih terasa dan membawa dampak positif. Kedepannya, jika ada perayaan-perayaan seperti ini lagi, kita harap antusias dari wadah IKT bisa lebih tinggi lagi, sehingga ke depannya nanti kebersamaan kita di dalam wadah IKT yang ada di Kota Jayapura itu akan semakin terasa dan kita bisa membawa dampak yang positif bagi lingkungan yang ada di sekitar kita. Dalam sambutan Ketua IKT Kota Jayapura, Amos Randalingi SE, memberi apresiasi kepada pengurus beserta wilayah-wilayah yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini. Jadi, kami menyampaikan apresiasi kepada pengurus-pengurus wilayah yang hadir, yang berpartisipasi. Kalau pengurus wilayah hampir semua terlibat, tapi ada juga wilayah yang hanya mengikuti beberapa kegiatan. Ini kayaknya mungkin pengurus-pengurus kurang semangat. Jadi, itu dari warga masing-masing wilayah, warga masing-masing kerukunan yang mengukur kepengurusan masing-masing wilayah dan masing-masing kerukunan Bapak Ibu sekalian. Tentunya, kita memberikan apresiasi kepada kerukunan-kerukunan yang hidup, wilayah-wilayah yang hidup, teristimewa juga untuk kebersamaan ke pengurusan pemuda IKT Kota Jayapura. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk kita semua yang hadir pada malam hari ini. Ia menambahkan pertandingan ini bukan hanya pertandingan biasa, tetapi ini adalah bentuk untuk menjalin kebersamaan sesama warga IKT. Ya, dan pertandingan-pertandingan yang kami adakan, kami berharap bahwa ini kita boleh dapat mencari bibit-bibit yang baik untuk ke depannya mungkin ada event-event selanjutnya, kami bisa rekrut untuk menjadi pemain-pemain atau atlet dari IKT Kota Jayapura. Ia juga berharap melalui kegiatan ini bisa menemukan bibit-bibit yang baik yang akan direkrut di event-event selanjutnya. Ya, kami berharap bahwa pertandingan ini bukan hanya sekedar pertandingan juga, tetapi ini adalah wadah untuk menjalin persaudaraan, menjalin kebersamaan, dan ke depannya kami akan mengadakan untuk bisa lebih baik lagi. Dan kami berharap bahwa baik semua peserta itu semoga ini menjadi motivasi yang akan datang untuk bisa meningkatkan kualitas-kualitas, mencari bibit yang baik lagi untuk kita bisa adakan pertandingan ini untuk tahun depan. Disinggung soal Pilkada 2024 kepada wartawan media Jayapura Post, yang mengatakan Ikatan Keluarga Teraja Kota Jayapura sangat mendukung penuh kegiatan Pilkada 2024. Di tahun 2024 ini, kami sebagai bagian dari penduduk yang bermukim di IKT atau di Kota Jayapura ini, kami IKT Kota Jayapura sangat mendukung untuk pemilu kadah yang akan dilaksanakan pada November yang akan datang, baik pemilihan gubernur Papua maupun pemilihan untuk wali kota Jayapura. Kami berharap bahwa pemilihan ini boleh dapat berjalan dengan baik, dan kami mendukung siapapun yang akan terpilih. Dalam sambutan penasehat Ikatan Kota Jayapura, Rafael Manan mengingatkan untuk terus menghormati pejuang-pejuang masyarakat Teraja, agar apa yang ditinggalkan ini menjadi kekuatan IKT untuk berdiri. Hormatilah pejuang-pejuang kita, masyarakat Teraja yang tua-tua. Agar apa yang ditinggalkan ini menjadi momen, menjadi kekuatan kita berdiri. Selama kemampuan hari yang tentu, semoga kita diberi peta. Kalau kita bisa berseperti, pehutipu punya sifat yang begitu, patrua bagi kita semua. Kita ada semua ini karena pehutipu. Kita apa-apa tidak, kira-kira? Kita ada karena pehutipu, kalau tidak... Di ujung closing seremoni ini tentunya diserahkan juga hadiah kepada pemenang-pemenang lomba. Jadi ini tidak dilihat dari juaranya, tetapi kalau sama-sama poinnya, sama-sama mengikuti misalnya 10, maka yang akan dilihat oleh panitia adalah berapa juaranya. Ya, tetap dilihat dari prestasi untuk menjadi ukuran. Saya menyampaikan selamat kepada Bapak Ketua Wilayah Lima. Ini Bapak Ketua baru, tetapi luar biasa, menggalang kebersamaan Bapak Melkisede Kondolele. Ya, dan mewakili pengurus dan pikku, Bapak Arvan. Ya, tebut tangan untuk Bapak Ketua dan pikku juga. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!